Bagaimana ini mungkin? Pemilik kios, yang secara pribadi menjual batu tak berharga senilai 50 senwi, hampir terjatuh ke tanah. Dia bergumam pada dirinya sendiri ketika butiran-butiran keringat muncul di dahinya. Batu itu merupakan barang yang merugi dari sudut pandang manapun dia melihatnya, tetapi pihak lain telah menjualnya dengan harga seratus kali lipat. Perkalian semacam ini sangat langka bahkan di pasar senwi. Terlebih lagi, dia menyadari bahwa orang di depannya jelas-jelas sangat percaya diri dengan batu itu. Dia telah mencoba membuju mereka untuk membelinya sejak awal, tetapi mereka tidak mendengarkan, dan sekarang harganya benar-benar naik. Seorang guru surgawi asal ilahi. Apakah dia seorang master surgawi asal ilahi? Pemilik kios hanya merasakan hawa dingin menjalar dari telapak kakinya hingga ke anggota badan dan tulang-tulangnya. Jika pihak lain benar-benar seorang master surgawi asal ilahi, maka bukankah dia telah menyinggung seorang master surgawi asal ilahi dengan menghinanya sebelumnya? Dia mengandalkan senwi untuk mencari nafkah, dan konsekuensi menyinggung seorang master surgawi asal ilahi akan sangat mengerikan. Yang lain tidak lagi peduli dengan ekspresi di wajah pemilik kios atau apa yang sedang terjadi dalam pikirannya. Mereka semua menatap batu itu dengan kaget, pikiran mereka kacau. Kedua saudara itu benar-benar tercengang. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana bisa ada lebih dari lima ribu senwi? Batu ini kelihatannya tidak akan naik harganya, sang kakak bergumam dalam hati. Sang kakak bergumam pada dirinya sendiri. Adik perempuannya akhirnya tersadar. Dia menatap Ningki dengan penuh rasa hormat dan tatapan penuh penyesalan. Pihak lainnya telah berusaha membujuk mereka untuk membeli batu itu karena pertimbangan mereka berdua, tetapi kakak laki-lakinya tidak mendengarkan dan malah mengejek mereka. Belakangan, pihak lain berjanji untuk mendukung mereka terlepas dari apakah harga batu itu naik atau turun. Jika mereka kehilangan uang, mereka dapat menyalahkan pihak lain. Pada akhirnya, kakak laki-lakinya telah mencoba memaksa mereka. Sekarang, pihak lain telah membeli batu itu seharga lima ratus senwi, dan harganya memang telah naik seratus kali lipat. Dia dan kakak laki-lakinya pada dasarnya telah menyerahkan lima ribu senjata dewa. Jika mereka dapat mengantongi lima ribu senwi, mereka dapat dengan mudah menyelesaikan pengisian ulang dan kembali ke keluarga. Ini lima ratus senwi milikmu. Ningki mengeluarkan lima ratus senwi dan menyerahkannya kepada adik perempuannya dengan lambayan tangannya. Senwi yang tersisa disimpan di tas spasialnya. Tepat saat Ningki hendak pergi, sang kakak tiba-tiba berteriak, Tunggu. Batu asal dewa itu dibeli oleh kami, saudara-saudara. Mengapa Anda hanya membayar kami lima ratus koin dewa? Ningki terkejut. Ia berhenti dan perlahan berbalik untuk melihat kakaknya. Apa yang baru saja Anda katakan? Kesabarannya hampir habis karena pihak lain. Jika pihak lain masih bersikeras melakukan sesuatu dengan caranya, maka pada dasarnya semuanya akan berakhir. Aku bilang kita membeli batu asal dewa ini dengan uang kita sendiri. Kita menghabiskan lima puluh koin dewa. Harganya sudah naik, jadi seharusnya itu milik kita, saudara-saudara. Pihak lainnya ragu sejenak, tetapi tetap menguatkan diri dan berkata. Ningki tersenyum tipis. Baru saja, kamu memanggil seseorang untuk bersaksi dan menjual batu asal dewa ini kepadaku seharga lima ratus senwi. Sekarang, itu milikmu lagi. Pihak lain pun menelan ludah dan berkata, itulah yang kukatakan, tapi itu hanya candaan. Kamu tidak mengeluarkan lima ratus senwi untuk membelinya. Lalu apa ini? Ningki menunjuk lima ratus senwi di tangan saudara perempuannya. Ini. Butiran keringat muncul di dahi pihak lain. Setelah beberapa napas, dia menggertakan giginya dan berkata, ini bisnis tanpa modal. Kamu mengambil senwi dari batu asal dewa milikku dan memberikannya kepadaku. Kita tidak membuat kesepakatan yang sebenarnya. Saudara laki-laki. Kakaknya tak kuasa menahan diri untuk berteriak. Wajahnya penuh ketidakpercayaan, seolah tak menyangka kakaknya akan bersikap tak tahu malus seperti itu. Kakak, dengarkan aku dalam hal ini. Jangan bersuara. Kata sang kakak dengan suara rendah. Dia kemudian menatap Ningki dan berkata dengan suara yang dalam, kembalikan uang logam itu kepada kami. Namun, berdasarkan saranmu tadi, aku dapat memberimu lima ratus uang logam sebagai kompensasi. Set. Gelombang desisan terdengar di dekatnya. Seseorang angkat bicara, kita bisa menjadi saksi. Kamu sudah menjual batu asal dewa kepada orang ini. Beraninya kamu memintanya kembali. Bukankah ini terlalu tak tahu malu? Momo-ngomong, memang sebuah kesalahan bagi orang ini karena tidak memberikan sendi kepada mereka sejak awal. Apa yang kalian perdebatkan, mengganggu perjudian batu milik orang lain berarti melanggar aturan pasar batu asal dewa. Suara dingin tiba-tiba terdengar. Mendengar ini, wajah semua orang dipenuhi dengan keheranan. Sekelompok orang berjubah hitam telah muncul di sekitarnya. Melihat hal ini, sang kakak buru-buru menjelaskan situasinya. Bagaimanapun, dia tidak menjual batu asal dewa kepada Ningki. Dia meminta mereka untuk membelanya dan mengambil kembali dewa itu dari Ningki. Setelah mendengar ini, pemimpin pria berjubah hitam menamparkan wajah sang kakak. Sang kakak berguling beberapa kali di tempat dan jatuh dengan keras ke tanah. Sang kakak memegangi wajahnya dan menatap laki-laki itu dengan tidak percaya. Dia sudah memberimu beberapa nasihat di pasar batu asal dewa. Tidak apa-apa jika kau tidak mau mendengarkan, tetapi karena kau telah setuju untuk menjual batu asal dewa kepadanya, maka batu itu sekarang menjadi miliknya. Kami tidak ingin melayani pelanggan seperti Anda yang mengingkari janjinya. Minggirlah. Pemimpin pria berjubah hitam itu berkata dengan tenang. Saya. Kakak, ayo berangkat. Kakaknya maju untuk membantunya berdiri. Kemudian, dia melirik Ningki dan tampak bersalah di matanya. Kemudian, dia meninggalkan pasar batu asal ilahi bersama kakaknya dalam keadaan yang menyedihkan. Jika Anda ahli dalam bidang ini, sebaiknya Anda tidak mengajari orang lain. Lagi pula, banyak orang tidak tahu bagaimana cara bersyukur. Pemimpin pria berjubah hitam tersenyum pada Ningki sebelum pergi bersama anak buahnya. Seseorang segera melangkah maju. 4.442 Segera, Ningki dikelilingi oleh orang-orang dengan batu asal ilahi. Dia menatap wajah-wajah penuh harap dan tersenyum. Aku tidak tahu banyak tentang Divine Origin Seton. Aku hanya beruntung. Kalian telah menemukan orang yang salah. Itu tidak benar. Kau jelas sangat percaya diri tadi. Kau pasti tahu banyak tentang batu asal ilahi. Bahkan jika kau bukan seorang master surgawi asal ilahi yang legendaris, kau pasti sangat dekat. Benar sekali. Bantu kami melihat batu asal ilahi ini. Bagaimanapun, kami bersaksi untukmu. Jangan bersikap tidak tahu terima kasih seperti mereka berdua tadi. Ningki menatap orang-orang di depannya, yang baru mencapai langkah keempat atau kelima, tetapi mereka menggunakan kata-kata untuk memaksanya. Dia tidak bisa menahan senyum, dan aura langkah ke-8 melintas di sekujur tubuhnya. Tuan ilahi. Semua orang tercengang. Mereka buru-buru berpencar dan tidak berani mendekati Ningki. Dewa-dewi-dewa jarang ada di planet Yunluo. Mereka dianggap sebagai ahli tingkat atas dan bukan eksistensi yang bisa disinggung oleh orang-orang seperti mereka. Pemilik kios sudah berkeringat dingin karena ketakutan. Pihak lain kemungkinan besar adalah seorang master surgawi asal ilahi dan seorang dewa ilahi. Dia benar-benar telah menyinggung keberadaan seperti itu. Tepat saat dia mengira akan dihukum, pihak lain berjalan ke kedalaman pasar. Dia langsung menghela nafas lega. Alhamdulillah, syukurlah. Ia terus menghibur dirinya sendiri. Ia merasa seolah-olah baru saja selamat dari bencana. Dari awal hingga akhir, beberapa orang berdiri di kejauhan dan melihat semuanya. Apakah menurutmu dia adalah seorang master surgawi asal ilahi? Kurasa tidak. Bagaimana mungkin ada begitu banyak master surgawi asal ilahi di keilahian arkaan? Planet Yunluo hanya dijaga oleh dewa tingkat rendah. Tidak mungkin ada master surgawi asal ilahi. Itu benar. Tapi melihat betapa percaya dirinya dia sebelumnya, dia tampaknya tahu banyak tentang Divine Origin Seton. Haruskah kita meminta bantuannya? Mari kita ikuti dia dan lihat apa yang terjadi. Kita harus berhati-hati. Jika kita melakukan kesalahan, kita bertiga akan mati. Mari kita teruskan dan amati situasi ini. Kita harus berhati-hati dalam masalah ini. Jika kita melakukan kesalahan, kita bertiga harus membayarnya dengan nyawa kita. Memang memiliki aura naga, tapi garis keturunannya mungkin tidak murni. Latar belakang orang itu juga tidak biasa. Ayo kita pergi dan lihat. Latar belakang orang ini juga tidak biasa. Mari kita ikuti dia. Mereka bertiga saling berpandangan, lalu mengikuti arah yang ditinggalkan Ningki. Sementara itu, Blutuan dan yang lainnya telah mengisi kembali perbekalan mereka, dan mereka baru saja hendak kembali ke kapal perang ketika seorang bawahan berlari ke arah mereka. Tuan, Anda meminta saya untuk mengawasi orang itu. Dia telah pergi ke Pasar Batu Asal Ilahi. Pasar Batu Asal Ilahi. He he. Senyum dingin terpancar di mata Suehi. Ayo, kita lihat. Kalau ada kesempatan, kita akan membantu nona muda melampiaskan amarahnya. Iya. Semua bawahannya saling bertukar pandang, dan meskipun mereka agak ragu, tak seorang pun dari mereka yang memilih untuk membantah Blutuan. Menurut mereka, mengirimkan perbekalan kembali dan melanjutkan perjalanan adalah hal yang benar. Namun, orang yang tidak menghormati keluarga Li memang pantas untuk dihajar. Pelanggan yang terhormat, datanglah dan lihatlah batu asal dewa milikku. Batu ini memiliki kualitas yang sangat baik, dan aku akan menjualnya hanya seharga seribu lima ratus koin dewa. Aku jamin kamu tidak akan rugi. Omong kosong, ada jaminan saya tidak akan rugi. Kalau begitu, kenapa kamu tidak melakukannya sendiri? Anda mungkin tidak tahu ini, tetapi kami punya aturan dalam bisnis ini. Kami tidak akan pernah berjudi pada batu. Bahkan jika kami tahu bahwa harga batu ini akan naik, kami tidak akan memotongnya sendiri. Bagaimanapun, tidak dapat dihindari bahwa kita akan membuat kesalahan. Lebih baik kita mendapatkan uang hasil jerih payah kita. Apakah Anda ingin membelinya? Harganya cuma seribu lima ratus koin dewa. Waktu aku beli ini, totalnya aku habiskan seribu empat ratus koin dewa. Saya tidak dapat memperoleh banyak keuntungan darinya. Itu terlalu mahal, terlalu mahal. Coba aku lihat. Ningki berjalan melewati pasar yang ramai. Harga batu asal dewa di sini jelas beberapa kali lebih tinggi daripada di luar. Harga tertinggi di luar hanya beberapa ratus saja, sedangkan harga terendah di sini sekitar delapan atau sembilan ratus atau bahkan seribu. Kadang-kadang, dia bisa melihat ribuan atau bahkan puluhan ribu batu asal dewa. Banyak orang mengelilingi batu asal dewa itu, tetapi kebanyakan dari mereka menunjuk dan mengobrol, tetapi tidak ada dari mereka yang melakukan pembelian. Dibandingkan dengan kios-kios yang ramai, ada juga beberapa kios yang dingin dan sepi, seolah-olah tidak ada yang tertarik. Namun, setiap kali seseorang mampir, mereka setidaknya akan membeli satu atau dua batu asal dewa. Ini karena harga batu asal dewa yang mereka jual lebih rendah dari biasanya, dan banyak terjadi pemalsuan. Alasan mengapa tidak ada yang datang ke kios-kios itu mungkin karena mereka sudah lama berada di sana dan tahu rahasianya. Mereka yang akan membeli adalah pendatang baru yang mengira mereka mendapat barang murah. Ningki berjalan berkeliling namun tidak bergerak. Ia ingin memanfaatkan 4.000 koin dewa yang dimilikinya sebaik mungkin. Orang ini tampaknya memilih batu asal dewa. Tapi dia hanya melirik mereka. Mungkinkah dia benar-benar beruntung sebelumnya? Mari kita terus mengikutinya. Mungkin ada sesuatu yang mencurigakan. Baiklah. Tiga pengikut Ningki masih mengikutinya, tetapi ada terlalu banyak orang di sini, jadi sulit untuk mendeteksi mereka. Tidak lama kemudian, Ningki berhenti di depan sebuah kios yang sepi. Ketika pemilik kios melihat ini, ada kilatan keterkejutan di matanya. Kemudian, dia tersenyum tenang dan berkata, Tuan, silakan lihat-lihat. Batu-batu asal dewa ini ditinggalkan oleh ayah saya setelah dia meninggal. Saya tidak berguna, jadi saya hanya bisa mengambil harta karunnya untuk dijual. Namun, saya bukan penjual profesional batu asal dewa. Saya akan pergi setelah menjualnya. Hanya butuh beberapa hari, karena harga batu asal dewa ini jauh lebih rendah daripada batu lain dengan kualitas yang sama. Setelah mengatakan itu, dia melihat sekeliling dan tersenyum tipis. Tuan, Anda dapat membandingkan harganya sendiri. Jika ada yang Anda suka, Anda dapat mengambilnya. Pemindahan toko. Mata Ningki memperlihatkan senyum tipis. Batu asal dewa di sini pada dasarnya semuanya palsu. Namun, ada satu yang cukup berharga. Ada api yang menyala di dalamnya, tetapi tidak terlihat dari luar. Aku akan mengambil batu asal dewa ini. Ningki berkata dengan lemah. Yang ini, huh, ini harta karun kesayangan ayahku saat dia masih hidup. Ini semua salahku. Pemilik kios menggelengkan kepalanya sedikit. Kemudian, dia mengambil batu asal dewa yang harganya 1200 koin dewa dan menyerahkannya kepada Ningki. Ningki mengeluarkan 1200 koin dewa dan menyelesaikan transaksi. Ada yang aneh dengan batu asal dewa itu. Dia juga membelinya. Ketiga orang yang mengikuti Ningki saling memandang dan sedikit mengernyit. Apakah pihak lain benar-benar hanya beruntung tadi? Kemudian, Ningki memotong batu asal dewa di depan pemilik kios. Suara mendesing. Api biru muncul dan menari-nari di udara. Seseorang tidak dapat menahan diri untuk berseru. Api ilahi safir. 4.443. Itu benar-benar api ilahi safir. Bukankah ada seseorang yang membelinya beberapa waktu lalu? Dia menawarkan 20 ribu koin dewa. Astaga, mahal sekali. Terjadilah diskusi panas di mana-mana, dan semua orang berkumpul di sekitar Ningki. Orang-orang yang mengikuti Ningki saling memandang dan kemudian menatap Ningki. Tidak ada lagi keraguan di mata mereka, hanya keterkejutan. Saya. Pemilik kios tanpa sadar berdiri dan menatap api ilahi safir di tangan Ningki. Kata-katanya tertahan di tenggorokannya. Berengsek. Dia jelas membeli batu asal ilahi ini dari sumber yang paling murah. Harga setiap batu asal ilahi hanya sekitar selusin koin ilahi. Kualitasnya tampak bagus karena dibuat secara artifisial melalui metode khusus. Tapi sekarang, salah satu dari mereka memiliki api ilahi safir. Bos, aku akan membeli semua batu asal ilahi milikmu. Seseorang bereaksi cepat dan membeli semua batu asal ilahi di depan pemilik kios. Pemilik kios terdiam beberapa saat sebelum akhirnya setuju. Ia merasa bahwa ini adalah kecelakaan yang jarang terjadi. Sisa batu asal ilahi dibiarkan apa adanya. Tidak mungkin untuk memotong apapun darinya. Orang yang membeli batu asal ilahi berlari ke samping dan memotongnya satu per satu. Saudaraku, aku akan membeli safir di fine flame ini. Seseorang berjalan di depan Ningki dan berkata. Ningki meliriknya. Iya, dia juga seorang kultifator tingkat delapan, seorang raja dewa. Dalam dunia ini, dia adalah seorang penguasa suci. Namun, dibandingkan dengannya, aura orang ini sangat lemah. Dia bisa membunuh sekelompok penguasa suci dengan satu pukulan. Berapa harga yang kamu tawarkan? Ningki tersenyum. Dia tidak tertarik pada api ilahi safir dan tidak menggunakannya. Dia hanya ingin menyimpan beberapa koin ilahi untuk digunakan di masa mendatang. Seperti yang dikatakan saudara itu, api ilahi safir dijual seharga 20 ribu koin ilahi. Aku tidak akan berbohong kepadamu. Aku akan membelinya seharga 25 ribu koin ilahi. Pihak lainnya tersenyum. Beberapa orang diam-diam menghirup udara dingin. Dibandingkan dengan Ningki yang telah memotong api ilahi safir, keberadaan yang telah membeli api ilahi safir seharga 25 ribu ini bahkan lebih mengejutkan. Orang kaya. 20 ribu koin dewa bukanlah jumlah yang kecil. 20 ribu koin dewa cukup bagi seorang dewa suci untuk hidup di dunia dewa arkaan selama beberapa tahun. Di sini, Ningki tersenyum dan mengangguk. Kedua belah pihak dengan cepat menyelesaikan transaksi. Setelah dikurangi biaya, Ningki memperoleh keuntungan sebesar 23,000 sampai 4,000 senbi. Jika ditambah dengan keuntungan sebelumnya, kini ia memperoleh sekitar 30,000 senbi. Setelah menyelesaikan transaksi, Ningki berbalik dan pergi. Dia tidak meninggalkan pasar batu asal ilahi. Sebaliknya, dia pergi mengunjungi kios-kios lainnya. 30 ribu koin dewa masih belum cukup. Agar tidak membuang-buang waktu untuk koin dewa di masa mendatang, dia lebih suka mengumpulkan sebanyak mungkin di sini. Setidaknya 1 juta yuan. Tuanku, dia ada di sana. Iya. Blue Tuan menatap Ningki dari kejauhan dengan acuh-ta'acuh, dan sekilas-kilatan ejekan melintas di matanya. Melihat Ningki berkeliaran di berbagai kios, Sueyu punya ide untuk melampiaskan amarahnya. Bos, berapa harga batu asal ilahi ini? Ningki berhenti di depan batu asal ilahi dan berkata dengan tenang. Yang ini. Pihak lain melirik Ningki beberapa kali. Melihat Ningki baru saja mengeluarkan api ilahi safir, dia segera menaikkan harga batu asal dewa, yang awalnya akan dijual seharga 15 ribu koin ilahi, menjadi 5 ribu koin ilahi. 5 ribu koin dewa, kau pasti tidak akan rugi jika membelinya. Siapa tahu, kau bahkan bisa mendapatkan api dewa safir lainnya. Kata pemilik kios sambil tersenyum. 5 ribu. Ningki melirik pemilik kios beberapa kali. Batu asal dewa kosong. Dia menanyakan hal ini karena dia ingin menguji kesabaran pemilik kios. Batu asal ilahi yang sangat ia inginkan bertumpuk di sudut. Kita buat lebih murah. 3 ribu koin dewa. Ningki tersenyum. 3 ribu. Itu tidak akan berhasil, pelanggan. Aku akan rugi dengan harga ini. Saat aku mengambilnya kembali, batu asal ilahi ini bernilai 3.500 koin ilahi. Tidak mungkin aku tidak mendapat untung, bukan? Bagaimana kalau aku mengurangi sedikit, dan kita berdua mundur selangkah? Bagaimana kalau 4 ribu koin dewa? Kata pemilik kios dengan ekspresi canggung. Aku akan membelinya seharga 5 ribu koin dewa. Blutuan berjalan mendekati Ningki dan tersenyum padanya sebelum berbicara kepada pemilik kios. 5 ribu koin dewa. Baiklah, pelanggan. Pemilik kios segera mengangguk setuju. Setelah kedua pihak menyelesaikan transaksi, Blutuan menatap Ningki sambil tersenyum tipis. Bagaimana kamu bisa bermain dengan Divine Origin Stone tanpa beberapa koin ilahi? Jika aku ingat dengan benar, kau bahkan tidak memiliki 100 koin dewa untuk memasuki planet Yunluo. Beraninya kau melihat batu asal dewa yang harganya 5 ribu koin dewa. Bukankah kau mempermalukan dirimu sendiri? Suara Blutuan dipenuhi dengan ejekan. Ekspresi aneh muncul di wajah pemilik kios saat mendengar ini. Bahkan tidak ada 100 koin dewa. Tetapi pria ini baru saja menghabiskan uang untuk membeli batu asal ilahi, dan dia bahkan menjualnya seharga 25 ribu koin ilahi. Benar sekali. Bermain dengan batu asal ilahi memang membutuhkan kekayaan, tetapi juga membutuhkan otak. Kalau kamu tidak menggunakan otakmu, apalagi yang bisa kamu lakukan selain membuang-buang uang dan menjadi orang yang mudah ditipu? Oh, benar juga. Jika Anda menghabiskan cukup banyak uang, Anda bisa menjadi orang yang disenangi. Ningki tersenyum. Long Yunluo juga mulai tertawa kecil setelah mendengar ini. Namun, tawa sukunaga memang agak aneh. Ekspresi blutuan sedikit berubah, tetapi dia tidak marah. Sebaliknya, dia hanya terkekeh dingin. Kau benar. Dia menyerahkan batu asal ilahi kepada bawahannya sambil berbicara. Potong saja. Ya. Bawahan blutuan segera memotong batu asal ilahi dan mendapati bahwa batu itu benar-benar kosong. Sungguh kerugian besar. Secercah kecurigaan muncul dalam hati para sosok yang mengikuti Ningki selama ini setelah melihat ini. Ekspresi blutuan sedikit berubah, tetapi senyum tipis muncul di wajahnya. Huh, lima ribu koin dewa untuk serangan pedang ini. Bermain dengan sesuatu seperti ini sungguh mengasihkan. Tuan, bisakah Anda melihat apakah saya memiliki batu asal ilahi lainnya yang Anda inginkan? Saya dapat memberi Anda diskon. Pemilik kios tidak ingin melepaskan si pengisap ini, jadi dia menawarkan diri dengan cara mengjilat. Blutuan melirik Ningki sambil tersenyum tipis. Aku akan menunggunya. Aku akan membelikan yang manapun yang dia suka. Semua orang memasang ekspresi yang aneh. Kedua orang ini bertindak karena kesal. Namun, harga yang harus dibayar untuk ini agak tinggi. Ekspresi merenung muncul di wajah mereka saat mereka melihat blutuan. Latar belakang orang ini kemungkinan besar tidak sederhana. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia punya kekayaan untuk bertindak saat sedang marah? Empat ribu empat ratus empat puluh empat. Apakah kamu yakin aku akan membeli apapun yang aku suka? Ningki menatap blutuan dengan ekspresi aneh. Blutuan tersenyum tipis. Kenapa kau tidak mencobanya? Tampaknya keluarga Li memiliki fondasi yang kuat. Ningki tersenyum tipis. Keluarga Li. Ekspresi semua orang berubah sedikit saat mendengar itu. Mereka melirik blutuan dan yang lainnya beberapa kali, dan akhirnya melihat lambang klan Li dikerah mereka. Jantung mereka berdebar kencang. Tidak heran mereka begitu sombong. Mereka adalah anggota keluarga Li. Planet Yunluo adalah planet yang sangat biasa dalam keilahian arkaan, dan orang terkuat di sana adalah dewa dengan tingkat rendah. Tetapi keluarga Li berbeda. Keluarga Li memiliki reputasi tertentu di kalangan dewa arkaan dan dianggap sebagai keluarga terhormat kelas 1. Semua orang cukup terkejut melihat anggota keluarga Li ada di tempat ini. Bos, berapa harga batu asal ilahi ini? Ningki menunjuk ke batu asal ilahi lainnya di kios. Itu adalah batu yang dia incar sejak awal. Yang ini, 1.200. Pemilik kios merenung beberapa detik dan menyebutkan harga yang tidak terlalu tinggi. Dia akan menaikkan harganya, tetapi dia tidak berani menaikkannya terlalu banyak karena status blutuan. Jika pihak lain sadar dan harganya terlalu tinggi, dia mungkin akan mencari masalah. Bagaimana mungkin seorang pedagang batu asal ilahi yang kecil seperti dia berani menentang keluarga Li? Yang ini 1.200. Kamu mau? Ningki tersenyum tipis pada blutuan. Sedikit ejekan melintas di mata blutuan. Batu asal ilahi ini bahkan tidak bernilai 100 koin ilahi. Apakah kamu benar-benar menganggapku bodoh? Pemilik kios tampak malu ketika mendengar itu. Dia memang membeli batu asal ilahi dengan harga kurang dari 100 koin ilahi. Semua penonton juga memasang ekspresi aneh saat mereka melihat ke arah blutuan, lalu ke arah Ningki. Para kultifator yang mengikuti Ningki diam-diam saling memandang dan memutuskan untuk mengamati lebih lama lagi. Mereka akan mempertimbangkan untuk meminta bantuannya setelah Ningki menyingkirkan anggota keluarga Li. Oh! Ningki menganggup pelan. Kemudian, dia memotong batu asal dewa. Tidak ada yang istimewa di dalamnya kecuali koin-koin suci. Dia memotong total lebih dari 6000 koin dewa. Ekspresi blutuan dan bawahannya sedikit berubah setelah melihat ini. Pemilik kios tercengang. Ketika dia melihat Ningki lagi, ada jejak rasa hormat yang dalam di matanya. Asal ilahi guru surgawi. Sekalipun dia bukan seorang master surgawi asal ilahi, dia sangat dekat dengannya. Kamu cukup beruntung. Blutuan memasang senyum palsu. Mungkin Anda hanya beruntung. Batu asal ilahi yang tidak Anda inginkan dapat dijual dengan harga tinggi. Batu asal ilahi yang Anda inginkan hanya dapat dijual dengan kerugian. Ningki menoleh ke blutuan sambil tersenyum. Long Yunluo mengangguk setuju dengan kata-kata Ningki. Secercah kemarahan terpancar di mata Sueli saat dia melihat itu. Hahaha, kau pasti anggota Klan Li, kan? Baru saja, bawahanku mengirim pesan yang mengatakan bahwa dia melihat kapal perang Klan Li di pelabuhan. Aku tidak menyangka seorang anggota Klan Li akan datang ke tempat kecil seperti planet berawan. Sungguh suatu kehormatan bagi tempat kecil ini. Terdengar suara tawa yang meriah. Semua orang secara naluriah mundur ke samping. Seorang pria jangkung dan berotot berjalan ke arah blutuan bersama sekelompok bawahannya. Pria jangkung dan berotot ini berkulit hijau dan berotot. Ningki merasakan auranya mirip dengan pria berwarna darah yang datang ke alam Dewa Bumi. Dewa Purba. Seorang guru ilahi tingkat sembilan. Anda. Blutuan menyipitkan matanya sedikit. Meskipun aura pria itu jauh lebih kuat darinya, dia tidak menunjukkan rasa takut. Sebaliknya, dia tampak sedikit bangga. Saya Carl, penguasa klu di planet. Carl berkata sambil tersenyum. Jadi kau adalah penguasa klu di planet. Blutuan mengepalkan tangannya. Nona hanya akan tinggal di sini sebentar. Dia akan melanjutkan perjalanannya setelah mengisi kembali sumber dayanya. Itulah sebabnya dia tidak menyapa Anda secara khusus, planet Lord Carl. Saya harap Anda tidak keberatan. Kau terlalu baik. Ini salahku karena tidak segera mengunjungimu. Maafkan aku, kata Carl sambil tersenyum. Setelah mengatakan itu, dia melihat sekeliling dan kemudian keningki. Dia berkata kepada Blutuan, apakah kamu memiliki konflik dengan orang-orang di klu di planet? Saya dapat mengurus masalah ini untuk Anda, asalkan Anda memberi tahu saya. Menurutku dia bukan dari planet Berawan. Nonaku yang memberinya 100 senbi untuk memasuki planet Berawan. Blutuan melirik ningki dengan acuh tak acuh. Setiap orang memiliki ekspresi aneh di wajah mereka. Mereka semua memandang ningki. Apakah ada yang memberinya uang untuk masuk ke klu di planet? Itu tampaknya tidak mungkin. Dilihat dari pemahaman ningki tentang batu asal ilahi, dia jelas bukan karakter yang sederhana. Karakter seperti itu tidak akan kekurangan senbi. Kalau saja dia adalah seorang master surga asal ilahi, dia pasti akan lebih kaya lagi. Ini seribu senbi, jangan lupa berikan pada nonamu. Ningki tersenyum dan mengeluarkan seribu dewa. Dewa itu melayang di udara, lalu ningki berbalik dan pergi. Ketika dia pergi, senbi itu jatuh ke tanah dengan suara berdenting. Ekspresi blu tuan berubah. Pria itu sengaja mempermalukannya. Merasakan emosi blu tuan, planet Lord Carl mengerutkan kening dan berkata dengan acuh tak acuh, kamu tidak bisa bersikap kasar kepada keluarga li. Auranya menyelimuti ningki. 4.445 Planet Lord Carl tampaknya sedang marah. Wajar saja kalau dia marah. Orang-orang ini adalah anggota keluarga li. Meskipun mereka tidak benar-benar memiliki garis keturunan keluarga li, selama mereka berasal dari keluarga li, mereka adalah orang-orang yang dihormati. Sekarang orang ini telah memprovokasi keluarga li di depan penguasa planet Carl, dia pasti akan membawa masalah kepada penguasa planet Carl. Dengan kata lain, dia telah menyinggung planet Lord Carl. Kalau begitu, nasibnya akan menyedihkan. Semua orang saling memandang, lalu menatap ningki dengan ekspresi serius. Mata mereka dipenuhi dengan rasa senang, kesungguhan, dan rasa kasihan. Ningki merasakan aura planet Lord Carl, dan tatapan aneh melintas di matanya. Aura ini tampaknya jauh lebih lemah daripada aura pria berwarna darah itu. Pada awalnya, dia mengira kalau mereka berdua adalah dewa arkaan yang setingkat, tapi sekarang sepertinya tebakannya bisa saja salah. Sebab, dia mempunyai firasat bahwa jika dia menggunakan kekuatan penuhnya, dia mungkin tidak akan lebih lemah daripada orang ini. Tidak menghormati keluarga li. Mereka memberi saya seratus senbi, dan saya mengembalikan seribu senbi. Jika ini tidak sopan, saya harap semua orang tidak bersikap begitu sopan kepada saya. Ningki menoleh untuk melihat ke arah penguasa planet Carl dan berkata sambil tersenyum tipis, karena Anda adalah penguasa planet Yunluo, Anda seharusnya bersikap adil. Saya juga tamu dari planet Yunluo. Bagaimana mungkin Anda tidak bersikap adil hanya karena mereka berasal dari keluarga Li dan berdiri di pihak mereka untuk melawan saya. Jika berita ini menyebar, orang lain harus berpikir dua kali sebelum datang ke planet Yunluo. Semua orang menata planet Lord Carl dengan ekspresi aneh. Beberapa orang menganggup tanpa sadar, lalu segera tersadar dan batuk untuk menutupi rasa bersalah di hati mereka. Saya orangnya adil dan jujur, tetapi keluarga Li adalah salah satu klan teratas di keilahian arkaan. Mereka harus diperlakukan sebagaimana mestinya, terutama di planet Yunluo. Tidak ada alasan bagi keluarga Li untuk diperlakukan buruk di sini. Kamu harus mengambil senbi yang ada di tanah. Kata planet Lord Carl dengan ringan. Bagaimana kalau aku tidak melakukannya? Ningki berkata dengan ringan. Planet Lord Carl terdiam beberapa saat, lalu berkata ringan, Saya akan katakan sekali lagi, ambillah mereka. Sue Wan menertawakan Ningki dengan sedikit ejekan di matanya. Pada saat yang sama, di kapal perang, sebuah gambar tiba-tiba muncul di depan wanita muda dari klan Li. Itu adalah gambar pasar batu asal ilahi. Pergi dan panggil blue tuan kembali. Jangan membuat masalah. Bahkan jika tuan muda itu menolak untuk menjual naga sejati itu kepadaku, itu tidak masalah. Wanita itu berkata dengan tenang. Wanita tua di sampingnya sedikit goyah sebelum berkata dengan suara rendah, Nona muda, tidak perlu memperhatikan hal itu. Biarkan Sue Satu memberinya pelajaran. Bagaimanapun, dia tidak akan mati. Wanita itu terdiam beberapa saat, lalu mengangguk ringan, tidak mengatakan apapun lagi. Jika kau ingin menjilatnya, kau bisa melakukannya sendiri. Jangan minta aku melakukannya bersamamu. Aku akan meninggalkan koin dewa ini di sini. Terserah padanya apakah dia menginginkannya atau tidak. Ningki tersenyum tipis. Semua orang diam-diam menghirup udara dingin. Mereka merasa bahwa orang ini terlalu keras kepala. Menghadapi Star Lord Carl, dia masih berani menggunakan kata-kata tajam seperti itu. Bukankah ini sengaja memprovokasi Star Lord Carl? Blue Tuan tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir. Kemudian, dia perlahan membawa semua orang kembali ke jarak tertentu. Melihat ini, semua orang tahu bahwa Star Lord Carl kemungkinan besar akan menyerang orang yang tidak diketahui asal-usulnya ini. Beberapa orang yang diam-diam mengikuti Ningki sebelumnya saling bertukar pandang, seolah-olah mereka sedang mempertimbangkan apakah mereka harus menunjukkan diri atau tidak. Pada akhirnya, mereka memutuskan untuk menunggu dan melihat apa yang terjadi. Bagaimanapun, mengingat situasi saat ini, pihak lain paling-paling hanya akan ditegur oleh Star Lord Carl. Dia tidak akan kehilangan nyawanya. Selama pihak lain bisa hidup, tidak peduli seberapa terlukanya dia, itu tidak akan mempengaruhi apa yang akan mereka lakukan. Kuharap kau tetap keras kepala nanti. Carl mendesah pelan, lalu perlahan berjalan menuju Ningki. Setiap kali dia melangkah, aura di tubuhnya meroket. Namun, aura ini hanya menargetkan Ningki. Bagi orang lain di sekitarnya, aura ini hanya membuat mereka merasa tercekik dan gelisah. Setelah beberapa langkah, Carl merasa sedikit aneh. Setelah menahan auranya, pihak lain benar-benar berdiri di sana dengan ekspresi tenang. Secara logika, jika itu adalah dewa-dewa yang lain, mustahil baginya untuk bersikap setenang itu. Bahkan jika ekspresinya tidak berubah, auranya setidaknya harus sedikit kacau. He he. Carl mencibir dalam hatinya. Ia menyingkirkan pikiran-pikiran itu dari benaknya dan terus berjalan ke arah Ningki, mencoba menggunakan tekanan pada tubuhnya untuk membuat Ningki berlutut di tempat. Namun, saat ia hendak mencapai Ningki, tekanan yang tidak lebih lemah darinya melonjak keluar dari tubuh Ningki. Tekanan itu mengejutkan Starlor Carl, menyebabkan auranya menjadi kacau dan tubuhnya secara tidak sadar mundur beberapa langkah. Ningki mengambil inisiatif untuk berjalan ke arahnya. Dengan setiap langkah yang diambilnya, aura di tubuhnya menjadi lebih kuat. Dalam sekejap, semua kultifator di seluruh pasar batu asal ilahi merasakan aura yang tidak lebih lemah dari dewa yang menyelimuti mereka. Mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan, dan mereka menatap Ningki dengan tak percaya. Setelah sekian lama, orang ini juga seorang dewa. Tetapi mengapa auranya berbeda dengan Starlor Carl? Semua orang hanya tahu bahwa tingkat kultifasi mereka terlalu rendah, sehingga sulit bagi mereka untuk membedakan antara dewa. Namun, mereka yakin bahwa orang di depan mereka pasti tidak lebih lemah dari Starlor Carl. Tuhan! Blut Wan tercengang. Di atas kapal perang. Wanita itu langsung berteriak pada wanita tua itu, cepat dan beritahu darah satu untuk kembali. Iya. Wanita tua itu berkeringat deras saat dia terbang menuju pasar batu asal ilahi. 4.446 Siapakah dirimu sebenarnya? Mengapa kamu menyembunyikan tingkat kultifasimu dan datang ke planet Yunluo? Penguasa planet Carl menatap Ningki dengan serius. Pangkat orang ini memang sangat rendah di antara para dewa. Dia bahkan tidak tahu bahwa aku baru di langkah ke-8. Ningki menatap planet Lord Carl dengan acuh-ta'acuh. Apakah aku harus memberitahu semua orang bahwa tingkat kultifasiku sangat tinggi dan kuat dan mereka tidak boleh memprovokasiku? Penguasa planet Carl terdiam. Sebelum dia bisa berbicara, wanita tua itu telah tiba di pasar batu asal ilahi dan berteriak pada darah satu dan yang lainnya, nyonya muda ingin kalian kembali. Iya. Blut Wan segera menganggup dan hendak pergi bersama bawahannya tanpa melihat Ningki. Tunggu. Ningki tersenyum tipis. Tubuh Blut Wan sedikit menegang. Wanita tua itu tanpa sadar menatap Ningki, dan matanya menunjukkan sedikit keseriusan. Dia baru saja akan memberitahu dia betapa kuatnya Klan Li ketika dia mendengarnya berkata dengan acuh-ta'acuh, bahwa Senbi ke tanah bersamamu. Aku tidak suka berutang budi pada orang. Fiuh. Blut Wan menghela nafas lega sebelum membuat gerakan meraih untuk mengambil koin-koin suci di tanah sebelum pergi bersama wanita tua itu. Dalam sekejap, toko utama telah pergi. Planet Lord Carl berdiri di sana dengan canggung. Dia tidak bisa melihat level kultifasi Ningki, jadi dia tentu saja tidak ingin bertarung tanpa alasan. Ini adalah planet Yun Luo, sarangnya. Jika dia menghancurkan tempat ini, dia harus pergi ke planet lain untuk tinggal di bawah atap orang lain. Sepertinya itu hanya kesalahpahaman. Haha, baguslah kalau sudah diselesaikan. Anda juga suka bermain dengan Divine Origin Stone. Kualitas batu asal ilahi di sini rata-rata. Jika Anda menyukainya, saya dapat memperkenalkan Anda pada batu asal ilahi planet. Banyak kekuatan Dewa Arkaan sering menginjakan kaki di sana. Kualitas batu asal Dewa tidak dapat disangkal. Penguasa planet Carl tersenyum pada Ningki. Aku hanya melihat-lihat saja. Kalau tidak ada yang lain, kau bisa pergi sekarang. Ningki berkata dengan acuh tak acuh. Planet Lord Carl sedikit tertegun. Kemudian, dia tersenyum canggung dan berbalik untuk pergi. Saat dia berbalik, ekspresinya menjadi sangat suram, dan matanya dipenuhi amarah. Kalau bukan karena dia tidak sepenuhnya percaya diri, dia akan membiarkan pihak lain menyaksikan metodenya bahkan jika pihak lain itu adalah Dewa. Setelah planet Lord Carl pergi, Ningki terus berjalan-jalan di pasar batu asal ilahi. Kemana pun dia pergi, para pemilik kios akan tersenyum padanya dengan penuh kekaguman. Berani sekali mereka menyinggung seorang Dewi. Beberapa orang yang mengikuti Ningki juga diam-diam terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa orang yang mereka rencanakan untuk diundang akan memiliki kultivasi seperti itu. Ini benar-benar membuat segalanya sedikit sulit bagi mereka. Saat mereka berjalan-jalan, Ningki melakukan beberapa gerakan, dan setiap kali, dia akan menerima dorongan besar. Semua orang sudah yakin bahwa dia adalah seorang master surgawi esensi ilahi. Akhirnya, orang-orang yang mengikuti Ningki mengumpulkan keberanian mereka dan berjalan di depan Ningki. Kau sudah mengikutiku selama setengah hari. Apa yang kau inginkan? Ningki tidak menoleh. Ia terus melihat batu asal ilahi di kios di depannya. Senior, kami datang dari pavilion Lingyuan dan kebetulan melewati planet Yunluo. Kami berencana untuk mengisi persediaan di sini. Kata pemimpin itu dengan ekspresi penuh hormat. Berapa harga batu asal ilahi ini? Ningki berkata ringan kepada pemilik kios, Jika kau punya sesuatu untuk dikatakan, katakanlah. Senior, batu asal dewa ini hanya berharga 2000 senbi. Pemilik kios tidak berani menipunya, jadi dia menjawab dengan jujur. Pada saat yang sama, hatinya terasa sakit. Batu asal ilahi ini pasti akan meningkat nilainya. Sayangnya, dia tidak memiliki pandangan ke depan untuk melakukannya. Dia hanya bisa mendapat untung kecil darinya. Ini. Kami ingin meminta senior untuk membantu kami bertaruh dengan balai dewa raksasa pada batu asal ilahi ini. Orang dari pavilion Lingyuan berkata dengan suara rendah. Minta aku untuk membantu. Ningki menyerahkan koin-koin suci kepada pemilik kios dan membeli batu asal ilahi. Ia menoleh ke arah kelompok itu, ada sedikit tanda pengawasan di matanya. Iya. Kelompok itu mengangguk sedikit. Apa yang akan kamu gunakan untuk meminta bantuanku? Ningki perlahan menghancurkan cangkang batu asal ilahi sambil berbicara. Kami tidak bisa mengambil apapun yang diinginkan senior, tetapi pavilion Lingyuan bisa. Selama senior mengalahkan olah dewa raksasa untuk kami, pavilion Lingyuan pasti akan memberimu hadiah besar. Menurutku, tidak ada satupun dari kalian yang bisa mengambil keputusan. Karena kalian bahkan tidak bisa mendapatkan hadiah, mengapa aku harus melakukan perjalanan ini? Ningki mengeluarkan isi batu asal ilahi dan memotongnya menjadi ukuran standar di depan semua orang. Masih ada koin ilahi di dalamnya, tetapi setidaknya ada 10 ribu koin. Dia hanya menghabiskan 2 ribu koin ilahi untuk membeli batu asal ilahi ini. Mata pemilik kios itu berkobar karena keinginan. Dia telah berusaha keras untuk mendapatkan batu asal ilahi ini, tetapi dia harus menjual 20 batu itu untuk mendapatkan keuntungan 10 ribu koin ilahi. Kadangkala, dalam setahun penuh, dia bahkan tidak dapat menjual 20 unit. Senior, meskipun kultivasi kita rendah, kita masih memiliki pengaruh di pavilion Lingyuan. Selain itu, selama senior membantu kita bertaruh dengan olah dewa raksasa, bagaimana mungkin pavilion Lingyuan tidak berterima kasih? Bagaimana dengan ini, senior? Buatlah sebuah permintaan, dan jika cocok, kita bisa menyetujuinya. Apakah Anda punya pil yang dapat menghidupkan kembali seseorang dari kematian? Ningky tersenyum tipis. Pil yang dapat menghidupkan kembali seseorang dari kematian. Beberapa di antara mereka saling berpandangan dengan ekspresi aneh, lalu menganggup perlahan. Kami melakukannya. 4.447 Kalian semua, apakah kalian bercanda denganku? Tatapan mata Ningky menjadi gelap saat dia menatap mereka dengan acuh-ta'acuh. Senior, pavilion Lingyuan kita kebetulan memiliki obat suci yang dapat menghidupkan kembali orang. Namun, nilainya sangat tinggi. Mengenai apakah kita dapat menggunakannya sebagai harga transaksi atau tidak, kita masih harus melihat apakah para tetua pavilion setuju. Murid utama pavilion Lingyuan menangkupkan tinjunya. Siapa namamu? Ningky berkata dengan acuh-ta'acuh. Senior, ini Yunsan. Kata Yunsan. Dimana kau bertaruh dengan Giant God Hall, dan seberapa jauh dari sini? Ningky bertanya. Yunsan dan yang lainnya bersorak gembira. Yang lain pasti setuju. Mengenai apakah mereka bisa berhasil atau tidak, mereka hanya bisa menyerahkannya pada surga. Jika yang terburuk terjadi, mereka harus memikul tanggung jawab. Kali ini, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Awalnya, mereka diperintahkan untuk menyambut seorang master surga asal ilahi, tetapi pada akhirnya, mereka tidak dapat menemukannya. Master surga asal ilahi itu adalah seseorang yang telah membayar harga yang sangat mahal untuk diundang oleh pavilion jurang mengjulang untuk mempertaruhkan batu asal ilahi dengan aula dewa raksasa. Ada keuntungan yang lebih besar yang terlibat, keuntungan yang dapat memengaruhi prospek masa depan kedua sekte besar itu. Mereka gagal menerima siapapun, dan taruhan akan segera dimulai, jadi mereka hanya bisa kembali dengan kesal. Pada akhirnya, mereka telah bertemu dengan seorang guru surgawi asal ilahi yang sangat langka. Surga tidak meninggalkan mereka, dan surga tidak meninggalkan pavilion Lingyuan. Mereka tidak tahu seberapa kuatnya master surgawi asal ilahi ini, tetapi selama masih ada harapan sekecil apapun, mereka bersedia untuk mencoba. Senior, tempat taruhan kita tidak jauh dari planet Cloudfall, sekitar 20 hari perjalanan. Yun San buru-buru berkata, Apa nama pil yang kamu bicarakan itu? Kata Ningki. Pil ini disebut pil pengembalian jiwa sembilan revolusi. Yun San buru-buru berkata, Apakah pavilion Lingyuanmu benar-benar akan mengeluarkan pil setingkat ini hanya untuk satu taruhan? Untuk dapat menghidupkan kembali orang mati, nilai pil semacam itu pastilah sangat tinggi. Ningki berkata dengan acuh tak acuh. Ekspresi aneh muncul di wajah Yun San saat dia mengangguk. Senior, pil ini benar-benar berharga. Pavilion Lingyuan kami tidak punya banyak. Tidak banyak. Lalu ada lebih dari satu. Akan tetapi, pil ini tidak dapat menghidupkan kembali yang mulia, jadi nilainya dimasukkan dalam taruhan. Jika senior dapat mengalahkan Master Surgawi asal ilahi dari Aula Dewa Raksasa untuk pavilion Lingyuan kita, aku yakin para tetua akan setuju untuk menghadiahkan senior dengan pil pengembalian jiwa sembilan revolusi. Kata Spruce. Nada suaranya agak malu-malu. Dia takut pihak lain ingin menggunakan pil ini untuk menghidupkan kembali dewa mulia. Jika memang begitu, kondisi ini tidak akan cukup menarik. Ningki terdiam beberapa saat. Ia memutuskan untuk mencobanya. Dengan kultifasinya saat ini, ia tidak dapat memutar balikan waktu dan menghidupkan kembali yang lain. Namun, mayat Ninghautian ada di dalam peti es. Jika ia dapat menghidupkannya kembali terlebih dahulu, itu akan menjadi hal yang baik. Memimpin. Ningki tersenyum tipis. Terima kasih, senior. Yunsan menghela nafas lega, sementara yang lain diam-diam gembira. Tidak lama kemudian, Ningki, Yunsan, dan yang lainnya meninggalkan Kludi Luostar. Ketika mereka pergi, mereka kebetulan melihat kapal perang Klanli. Mereka tampaknya telah melihat Ningki juga. Mereka tidak tinggal lama dan menghilang ke dalam kehampaan dengan kecepatan yang sangat cepat. Ketika Star Lord Carl merasakan aura Ningki menghilang dari Kludi Luostar, dia melihat ke arah yang ditinggalkan Ningki dengan ekspresi muram. Kemudian, dia mendengus dingin dan melupakan Ningki. Dia hanya bisa menelan kebenciannya. Faktanya, kepergian Ningki juga membuat Star Lord Carl menghela nafas lega. Jika ada Dewi lain yang tidak dapat ia percayai untuk dihadapi di planet yang menjadi tanggung jawabnya, itu akan menjadi masalah yang sangat meresahkan baginya. 15 hari kemudian, sebuah planet akhirnya muncul di hadapan Ningki dan yang lainnya. Namun, planet ini sangat istimewa. Tampaknya hanya ada sedikit makhluk hidup di sana. Bahkan dengan kultivasi Ningki, ia hanya bisa merasakan keberadaan sekelompok ahli. Sangat sedikit makhluk hidup biasa. Dari kejauhan, warnanya tampak merah tua, dengan sesekali warna berbintik-bintik. Planet ini tampaknya adalah bintang bijih. Ningki bertanya pada Yun San, matanya berbinar. Senior, itu memang bintang bijih. Karena olah dewa raksasa dan pavilion Lingyuan kami menemukannya pada saat yang sama, kami harus menggunakan perjudian batu untuk menentukan kepemilikannya. Yun San berkata dengan suara rendah. Menggunakan perjudian batu untuk menentukan kepemilikan bintang bijih yang begitu besar. Tidakkah menurutmu itu agak kekanak-kanakan? Alis Ningki berkerut. Kekanak-kanakan. Yang lain agak tercengang, lalu Yun San buru-buru menjelaskan, Senior, ini adalah satu-satunya cara untuk menyelesaikan masalah ini tanpa pertumpahan darah. Jika benar-benar terjadi perkelahian, pavilion Lingyuan dan olah dewa raksasa dapat bertarung selama ribuan tahun. Ini terlalu membuang-buang waktu. Pada titik ini, ekspresinya menjadi agak aneh. Lagipula, batu asal ilahi sangat sulit dilihat. Menggunakan metode ini untuk menentukan kepemilikan bintang bijih juga sangat adil. Tampaknya bisnis perjudian batu di alam dewa arkaan telah berkembang pesat. Ningki tak dapat menahan senyum, lalu berkata, Pimpin jalan, jangan sampai aku disalahpahami. Baik, Senior, silakan ikuti saya. Yun San buru-buru mengangguk, lalu bertukar pandang dengan yang lain, merasa sedikit bersalah. Master surga asal ilahi yang mereka bawa kembali kali ini bukanlah yang diundang pavilion Lingyuan, jadi mereka tidak tahu apakah mereka bisa lolos. 4.448 Pada bintang mineral, kedua gaya saling menatap. Di alam dewa arkaan, pavilion Lingyuan dapat dianggap sebagai kekuatan berukuran sedang. Di bidang bintang ini, ia memiliki otoritas sebagai penguasa. Planet seperti planet Yunluo semuanya berada di bawah yurisdiksi pavilion Lingyuan. Namun, aula dewa raksasa juga merupakan faksi berukuran sedang. Sama seperti pavilion jurang-mengjulang, ada dewa kuno yang mengawasinya. Perbedaan kekuatan antara kedua belah pihak serupa. Bahkan wilayah pengaruh mereka pun sangat mirip. Bintang mineral ini kebetulan ditemukan di perbatasan kedua kekuatan. Itulah sebabnya terjadi kebuntuan seperti itu. Seluruh pavilion Lingyuan terdiri dari manusia. Sisi aula dewa raksasa dipenuhi oleh dewa raksasa. Meskipun mereka memiliki kata, dewa, dalam nama mereka, ras dewa raksasa tidak dianggap sebagai ras yang kuat di dunia dewa purba. Mereka hanya tinggi, dan anggota ras dewa raksasa dewasa tingginya 20 kaki. Di hadapan ras dewa raksasa, manusia seperti anak ayam kecil. Pada saat ini, ribuan dewa raksasa dari aula dewa raksasa tengah menatap pavilion jurang-mengjulang dengan mata sebesar lonceng perunggu. Pavilion Lingyuan tidak menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Mereka juga melotot marah ke arah kelompok dewa raksasa ini. Kedua belah pihak tidak berdebat atau bertengkar. Itu murni pertarungan tatapan dan aura. Apakah guru surga wisu telah kembali? Salah satu dewa raksasa yang duduk di tengah formasi dewa raksasa berkata dengan samar. Aura dewa raksasa ini sangat kuat. Meskipun mereka berdua adalah dewa primordial, dia jauh lebih kuat dari Star Lord Carl. Bahkan monster berwarna darah yang berlari ke alam dewa bumi sebelumnya memiliki aura yang lebih rendah darinya. Dia adalah kepala balai dewa raksasa. Para dewa raksasa di sekelilingnya merupakan bawahan kepercayaannya. Kepala istana, kami telah mengundang kembali master surga wisu. Namun, untuk memberikan kejutan kepada pavilion Lingyuan, kami belum mengizinkannya untuk muncul untuk sementara waktu. Salah satu dewa raksasa terkekeh. Nada suaranya dipenuhi dengan kebanggaan. Master Aula dewa raksasa tak dapat menahan tawanya mendengar kata-kata ini, tatapannya tertuju pada sesepu berambut putih di seberangnya. Waktunya sudah hampir tiba, mengapa Yun San dan yang lainnya belum mengundang master surga wisu kembali. Tetua yang berambut putih dan berjanggut itu melihat kepala balai dewa raksasa menyeringai padanya dan dengan marah bertanya kepada orang di sampingnya. Kepala pavilion, dilihat dari waktunya, Yun San dan yang lainnya seharusnya sudah kembali sekarang. Mungkin mereka terlambat karena sesuatu. Seorang lelaki setengah baya di samping lelaki tua itu menangkupkan tinjunya dan berkata, Aku sudah bilang padamu untuk pergi menerima mereka. Meskipun Yun San dan yang lainnya berbakat dan kultivasi mereka tidak lebih lemah darimu, bagaimana mereka bisa dibandingkan denganmu dalam hal pengalaman. Jika terjadi sesuatu yang salah dan master surga wisu tidak diundang, maka Anda dapat memilih salah satu dari Anda untuk maju dan bertanding dengannya. Jika aku kalah, aku akan bunuh diri di depan leluhur kita saat aku kembali ke pavilion Lingyuan. Kata lelaki tua itu dengan dingin. Pria parubaya dan tetua lainnya di pavilion Lingyuan tidak bisa menahan senyum pahit. Mereka juga ingin pergi. Namun, lokasi master surga wisu saat itu secara kebetulan tidak jauh dari Yun San dan yang lainnya, jadi meminta mereka membawa mereka kembali adalah langkah yang paling logis. Jika mereka, para tetua, pergi dan menjemput mereka, mereka mungkin tidak punya cukup waktu untuk bola balik. Pak Tua Chen, kurasa sudah larut malam. Sepertinya sudah waktunya kita bertemu. Beberapa saat kemudian, ketua olah Dewa Raksasa berdiri, tubuhnya yang tinggi dan berotot menyeringai ke arah sesepu itu. Dewa Raksasa yang berada di bawah komandonya mengeluarkan geraman aneh. Untuk sesaat, aura pihak aula Dewa Raksasa membengkak, dan kedua belah pihak tampak seperti sedang menghunus belati. Di sisi pavilion Lingyuan, sesepu itu melirik ke langit dan kemudian berkata dengan dingin, siapa yang bilang sudah waktunya? Kau ingin menarik kembali kata-katamu? Tidak apa-apa. Paling buruk, aku akan memberimu waktu satu hari lagi. Besok, mari kita lihat apakah kamu masih punya muka untuk menarik kembali kata-katamu. Kamu telah mengundang seorang guru surgawi asal ilahi begitu lama. Apakah karena dia tidak mau datang? Bagaimana kalau aku memperkenalkannya padamu? Kepala Balai Dewa Raksasa tertawa terbahak-bahak. Tetua itu sempat kehilangan kata-kata, tetapi sesaat kemudian, dia melihat beberapa sosok terbang di udara. Pria parubaya di sampingnya melihat ini dan buru-buru berkata dengan gembira, Yun San dan yang lainnya telah datang. Mereka telah mengundang guru surgawi Su. Para kultifator pavilion Lingyuan berdiri dengan penuh semangat. Tetapi ketika Yun San dan yang lainnya mendarat di tanah, mereka semua memasang ekspresi bingung dan bingung. Dimanakah guru surgawi Su? Jantung tetua itu berdebar kencang, dan dia menyerbu ke depan kelompok Yun San. Dimana guru surgawi Su? Kepala Balai Dewa Raksasa menyaksikan kejadian ini dari kejauhan dan dalam hati menahan tawa. Dengan suara pelan, dia memerintahkan orang di sampingnya, kamu bisa mengundang guru surgawi Su keluar sekarang. Aku ingin mereka sangat terkejut sampai gigi mereka rontok. Akan lebih baik jika mereka bisa membuat centua marah sampai mati. Iya, Kepala Balai. Sang Dewa Raksasa pun menahan tawa jahatnya. Master pavilion, tetua, kami mengalami kecelakaan di jalan dan tidak dapat menemukan Celestial Master Su. Melihat bahwa tidak ada cukup waktu, kami mengundang Celestial Master North Mystic. Mohon maafkan kami, para tetua. Yun San buru-buru menangkupkan kedua tangannya. Tidak ada apa-apa. Ketemu dia. Guru surgawi Su. Tetua itu hampir pingsan karena marah. Tetua pavilion Ling Yuan lainnya juga merasakan jantung mereka berdebar kencang, mata mereka terbelalak dan mulut mereka menganga lebar. Sudah berakhir. Bagaimana mungkin mereka tidak menemukan guru surgawi Su? Apakah mereka benar-benar harus pergi dan berjudi batu dengannya? Master pavilion, tetua, Master Surgawi Mistik Utara ini juga seorang Master Surgawi asal ilahi. Tidak, dia tidak mungkin lebih lemah dari Master Surgawi Su. Yun San menguatkan dirinya dan berkata. Guru surgawi North Mystic, pandangan tetua itu tertuju pada Ningki. Pada saat ini, ketua Aula Dewa Raksasa tertawa sekali lagi. 4449. Tidak lebih lemah dari guru surgawi Su. Mungkinkah dia bisa saja menemukan seorang pria acak untuk berpura-pura menjadi seorang Master Surgawi asal ilahi? Pak Tua Chen, ternyata bawahan pavilion Ling Yuanmu hanya bersikap acuh-ta'acuh. Tuan surgawi Su yang kau cari ada di sini. Kepala Balai Dewa Raksasa tertawa terbahak-bahak. Di bawah perlindungan dua anggota ras Dewa Raksasa, seorang tetua kurus perlahan berjalan ke sisi Master Aula Dewa Raksasa. Salam, Kepala Istana. Guru surgawi Su menangkupkan tinjunya dan tersenyum pada Master Balai Dewa Raksasa. Tidak perlu bersikap sopan, Guru surgawi Su. Aku butuh bantuanmu dalam pertarungan taruhan hari ini. Kepala Balai Dewa Raksasa tertawa. Master surgawi Su mengangguk sedikit. Dia melirik ke arah Ningki dan berkata sambil tersenyum tipis, tidak masalah. Semua orang di pavilion Ling Yuan terkejut. Guru surgawi Su yang ingin mereka undang ternyata ada di Aula Dewa Raksasa. Tetua itu adalah orang pertama yang bertanya kepada Guru surgawi Su. Guru surgawi Su, Anda jelas-jelas menerima undangan saya, jadi mengapa Anda pergi ke Aula Dewa Raksasa? Master pavilion Chen, Aula Dewa Raksasa membayar dua kali lipat dari yang Anda bayarkan. Guru surgawi Su mendesah pelan. Dua kali. Tetua itu membeku, lalu menatap Master Aula Dewa Raksasa dengan tatapan aneh. Kau memberinya satu juta koin Dewa. Itu benar, Guru surgawi Su sepadan dengan harga ini. Kata Master Aula Dewa Raksasa sambil tersenyum. Orang tua itu langsung mengumpat, kamu ini idiot atau tidak? Bintang biji ini nilainya tidak lebih dari 10 hingga 20 juta senbi, dan Anda benar-benar memberinya satu juta senbi. Asalkan aku bisa mendapatkannya, sejuta senbi tidak ada apa-apanya. Master Aula Dewa Raksasa tersenyum tipis. Seseorang seharusnya lebih murah hati. Itulah sebabnya Guru surgawi Su datang kepadaku untuk seseorang yang pelit sepertimu. Untungnya, bawahanmu juga tidak baik-baik saja. Mereka berhasil menemukan Guru surgawi asal ilahi pada waktu yang ditentukan. Namun, aku belum pernah mendengar nama ini sebelumnya. Tetua itu hampir dibuat marah setengah mati oleh Master Balai Dewa Raksasa, namun dia perlahan-lahan mulai tenang dan beralih ke ningki bersama anggota pavilion jurang mengjulang lainnya. Apakah kamu, Master surgawi Beiksuan? Orang tua itu berkata dengan nada ragu-ragu. Tepat. Ningki tersenyum tipis. Apakah kamu memiliki keyakinan untuk berjudi dengan Su Hechi? Orang tua itu bertanya lagi. Guru surgawi Su mengerutkan ke ning saat mendengar lelaki tua itu memanggil namanya. Saya merasa yakin. Ningki tersenyum. Baiklah, jika kau menang, aku akan memberimu satu juta senbi juga. Sang penatua mengambil keputusan dengan cepat. Meskipun para tetua pavilion Lingyuan lainnya merasa hal ini agak tidak dapat diandalkan, mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Tidak mungkin mereka sendiri yang menjadi kambing hitamnya, kan? Master pavilion, Master surgawi mistik utara tidak menginginkan senbi, Yun San tersenyum malu. Bukan senbi. Semua orang tercengang. Saya ingin ramuan pengembalian jiwa sembilan revolusi. Ningki berkata dengan ringan. Pil pengembalian jiwa sembilan revolusi. Orang tua itu terkejut sesaat sebelum ekspresi aneh muncul di wajahnya. Meskipun pil pengembalian jiwa sembilan revolusi sangat berharga, harganya hanya 800 ribu senbi, kepala pavilion, tidak ada pasar untuk itu, seseorang mengingatkan. Benar sekali, benar sekali. Barang ini tak ternilai harganya. Kalau kau benar-benar ingin menawar, 1 juta senbi sudah cukup. Orang tua itu mengangguk sedikit. Tuan surgawi besuan, selama Anda membantu kami memenangkan pertempuran ini, saya akan memberikan Anda sembilan transformasi jiwa kembalinya eliksir dengan kedua tangan. Tidak hanya itu, saya juga akan memberi Anda 200 ribu senbi lagi. Dia menatap dingin ke arah Master Aula Dewa Raksasa. Jika kamu ingin bermurah hati, maka bersikaplah sedikit lebih teliti. Hahaha. Kepala Balai Dewa Raksasa tak dapat menahan tawa. Tepat saat dia hendak berbicara, dia melihat Ningki mengangguk sedikit. Baiklah, pertarungan ini pasti akan dimenangkan. Kepala Balai Dewa Raksasa menjadi agak bingung. Keyakinan orang ini tampaknya tidak palsu. Dia tak dapat menahan diri untuk menatap Guru Surgawisu. Master Surgawisu mengamati Ningki untuk waktu yang lama, tetapi dia tidak dapat mengingat orang seperti itu di alam Master Surgawi. Dia mengerutkan kening. Dari garis keturunan mana Tuan Baik berasal. Mengapa saya belum pernah melihat Tuan Baik sebelumnya? Saya tidak menganut sekte manapun, jadi tentu Anda belum pernah melihat saya. Ningki menatap Master Surgawisu dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Tidak tergabung dalam sekte manapun. Dengan kata lain, tanpa warisan sejati, kamu menjadi seorang Master Surgawi asal ilahi melalui kesalahanmu sendiri. Master Surgawisu tersenyum, ada sedikit rasa jijik di matanya. Saat ini, banyak orang benar-benar berpikir bahwa mereka dapat menjadi Master Surgawi asal ilahi hanya karena mereka memotong beberapa batu asal ilahi. Mereka mungkin bahkan tidak tahu hal yang paling sederhana, Ramalan Aura. Mem, aku tidak. Ningki tersenyum dan mengangguk. Dia benar-benar tidak tahu Ramalan Aura, tetapi dia bisa melihat apa yang ada di dalam batu asal ilahi. Ini menempatkannya dalam posisi yang tak terkalahkan. Sang Tetua, Yun San, dan yang lainnya terkejut. Bagaimana mungkin seseorang yang tidak mengetahui Ramalan Aura bisa menjadi seorang Master Surgawi asal ilahi? Senyum Master Surgawisu semakin lebar. Master Aula Dewa Raksasa sudah yakin dengan kemenangannya. Ia tersenyum pada Tetua itu dan berkata, Patua Chen, apapun yang terjadi, ini adalah hasil kerja keras murid-muridmu. Sekarang mari kita bahas aturannya dan mulai pertempuran. Ekspresi Tetua itu berubah-ubah, tetapi akhirnya dia tenang. Karena keadaan sudah seperti ini, dia hanya bisa mencoba. Tidak mungkin baginya untuk menyerah begitu saja. Dengan pemikiran ini, dia berkata dengan acuh-ta'acuh, aturannya akan seperti yang kita sepakati sebelumnya. Aku akan memilih sekumpulan batu asal ilahi, dan Su Heci akan memilih sepuluh. Anda memilih satu kelompok, dan Celestial Master North Mystic akan memilih sepuluh. Pihak yang menyingkirkan batu asal ilahi yang paling berharga akan menang. Empat ribu empat ratus lima puluh. Baiklah, mari kita bertaruh dengan adil pada batu-batu itu. Jangan lakukan apapun pada batu-batu asal dewa. Sudut bibir kepala balai dewa raksasa melengkung ke atas. Tentu saja. Orang tua itu mendengus dingin. Kedua belah pihak dengan cepat mengumpulkan dua kelompok batu asal ilahi. Menurut aturan, Ningki harus memilih sepuluh batu asal ilahi dari Aula Dewa Raksasa. Master Surgawisu memilih sepuluh batu asal ilahi dari pavilion Lingyuan. Master Surgawisu melirik batu asal ilahi dan segera mengerti. Kemudian, dia menatap Ningki dengan senyum tipis dan berkata, Tuan, silakan pilih dulu. Tidak perlu memilih. Batu asal ilahi dari Aula Dewa Raksasa tidak ada nilainya. Ningki berkata dengan acu tak acu, Jika kita menggunakan standar batu asal ilahi untuk perjudian batu, Maka pavilion Lingyuan pasti akan kalah. Apa? Orang tua itu sedikit terkejut. Yun San dan yang lainnya bertukar pandang bingung sebelum menoleh ke arah Master Aula Dewa Raksasa. Mata Master Aula Dewa Raksasa berkedip saat dia mengamati Ningki. Lalu dia tersenyum. Jika kamu tidak bisa melakukannya, katakan saja kamu tidak bisa melakukannya. Tidak perlu menyalahkan batu asal ilahi milikku. Apakah kamu berani bertaruh? Jika kau bisa memotong sedikit saja dari sesuatu yang bernilai 100 koin dewa dari batu asal dewa ini, Itu akan menjadi kerugianku. Aula Dewa Raksasamu akan mengambil alih planet biji ini. Jika tidak berharga, maka bintang mineral ini milik pavilion Lingyuan. Ningki berkata dengan acu tak acu, karena kamu tidak mengutak atiknya, Taruhan ini lebih menguntungkanmu daripada taruhan antara aku dan Master Surgawisu. Guru Surgawisu tercengang. Orang tua itu dan para anggota pavilion Lingyuan semuanya tercengang. Mereka bahkan tidak punya waktu untuk menghentikan Ningki berbicara. Mata kepala Balai Dewa Raksasa berbinar saat dia tertawa. Benarkah itu? Jika mereka menemukan sesuatu yang bernilai lebih dari 100 senbi, pavilion Lingyuan kalah, dan bintang biji jatuh ke tanganku. Saat dia bicara, dia tidak menyadari bahwa anggota Ras Dewa Raksasa di dekatnya berkeringat dingin dan ragu-ragu untuk berbicara. Tepat saat lelaki tua itu hendak menolak taruhan ini, Ningki menatapnya dan berkata dengan acuh tak acuh, pavilion Lingyuan pasti akan memenangkan taruhan ini. Lelaki tua itu terdiam beberapa saat, lalu menganggup pelan. Semua anggota pavilion Lingyuan merasa bahwa ini agak berisiko. Namun, pada titik ini, apa lagi yang bisa mereka katakan? Maaf, tapi kamu tidak akan punya kesempatan untuk menunjukkan keahlianmu hari ini. Ningki tersenyum pada Master Surgawisu lalu berjalan menuju tumpukan batu asal ilahi di depan Aula Dewa Raksasa. Sedikit ejekan melintas di mata Master Surgawisu, dasar tukang pamer. Dia tidak percaya bahwa Ningki dapat secara akurat menentukan nilai batu asal ilahi ini. 100 koin dewa adalah jumlah uang yang sangat kecil. Apapun yang dihasilkannya akan bernilai lebih dari 100 senbi. Ningki mengabaikan guru Surgawisu. Sebaliknya, dia menyapu pandangannya ke seluruh area dan mengulurkan tangan untuk mengambil 10 batu asal ilahi, memotongnya seketika. Di dalamnya kosong, terisi pasir sisa. Tidak berguna. Ningki mendengus dingin dan lanjut memotong 10 batu asal ilahi. Di dalam, kosong lagi. Tidak berguna. Dia mengulangi tindakan ini tanpa henti, membuat mata orang-orang yang melihatnya terpesona. Tidak berguna. Tidak berguna. Tidak berguna. Tidak berguna. Tidak berguna. Sang tetua sangat gembira saat menyaksikannya. Wajahnya memerah. Kemenangan pavilion Lingyuan sudah di depan matanya. Yun San dan yang lainnya, di sisi lain, sangat gugup. Mereka tidak tahu apa hasil akhirnya. Masih ada lebih dari 100 batu asal ilahi yang belum terpotong. Jika satu saja dari mereka terpotong, pavilion Lingyuan mungkin akan kalah. Raut wajah kepala Balai Dewa Raksasa berubah agak tidak sedap dipandang. Tanpa disadari, dia melirik anggota ras Dewa Raksasa di belakangnya. Yang lain tersenyum getir dan membalas, ketua Balai, tidak perlu takut. Saya meminta seorang teman baik untuk mendapatkan batu asal ilahi ini. Saat itu, saya hanya mengatakan bahwa saya tidak menginginkan batu asal ilahi yang berharga dan akan lebih baik menggunakan sampah untuk memenuhi jumlahnya. Namun, saya kira beberapa di antaranya bernilai beberapa koin ilahi. Sebaiknya begitu. Kalau tidak, kau harus bunuh diri sebagai permintaan maaf. Suara kepala Balai Dewa Raksasa bergema di telinganya. Dalam sekejap mata, hanya beberapa lusin batu asal ilahi yang tersisa. Tidak berguna. Tidak berguna. Hahaha. Kau orang tua yang menggunakan sampah ini untuk membuat angka. Untungnya, guru surgawi Nordmistik memiliki mata yang tajam. Kalau tidak, aku pasti tertipu olehmu hari ini. Orang tua itu tertawa terbahak-bahak. Wajah kepala Balai Dewa Raksasa pucat pasi. Dia tidak membalas, hanya menatap gerakan ningki. Dalam sekejap mata. Hanya satu batu asal ilahi yang tersisa di tangan ningki. Keringat dingin muncul di wajah guru surgawi Su. Di satu sisi, dia merasa sedih karena mungkin tidak dapat memperoleh uang yang dijanjikan oleh Balai Dewa Raksasa. Di sisi lain, dia tercengang oleh posisi tepat ningki dalam meletakkan batu asal ilahi ini. Apakah mereka sungguh tidak berharga? Bahkan jika dia menutup matanya dan dengan santai menggali beberapa ratus jin biji batu asal ilahi, itu seharusnya tidak bernilai kurang dari seratus koin ilahi, bukan? Kemana Giant God Hall pergi mendapatkan sampah sebanyak ini? Guru surgawi Su tidak dapat memahaminya. Saat pikirannya berputar, ningki membelah batu asal ilahi di tangannya. Melihat pasir sisa di dalamnya, ningki tersenyum pada Master Aula Dewa Raksasa. Masih tidak bernilai sepeser pun, tidak ada satupun batu asal ilahi dalam kelompok ini yang bernilai satu koin ilahi. Metodemu sungguh tak terduga, bahkan Master Surgawi asal ilahi biasa pun tidak akan mampu mengumpulkan sampah ini. Setelah mengatakan ini, ningki kembali ke formasi persegi Pavilion Lingyuan. Wajah Master Balai Dewa Raksasa tampak muram dan dia tidak berkata apa-apa. Sebaliknya, para anggota Pavilion Lingyuan merasakan ketakutan yang tak kunjung hilang, lalu mereka saling memandang dengan penuh kegembiraan. Kali ini, Pavilion Lingyuan menang. Terima kasih telah menonton!